Halo cik balik lagi dengan gue Shinju gaming dan di video kali ini juga mengesoknya seder lagi cuy nah di seder kali itu bisa support mcporin maupun mcpfx pokoknya ini support semua versi ya dan juga ini bisa dipakai buat mcps 1.19 1.20 bahkan 1.18 juga bisa ya cuy nah tanpa lama-lama kita langsung aja soke sadarnya let's go oke cuy dan untuk tampilan siangnya kayak gini ya cuy itu untuk ya untuk tuh apa langitnya kayak gini situ awan-awannya itu kecil tapi ya bagus sih bagus dan sini juga untuk daunnya itu udah goyang-goyang ya cuy tuh udah goyang-goyang dan ya untuk pencahayaannya sih udah pas ya gak terlalu terangga terlalu gelap juga ini udah pas enak banget dan di sini juga kalian pasangnya itu udah bisa langsung kurasur baik ya nggak perlu ubah-ubah kayak mini crepe patch atau mini crepe Rider Dragon ya cuy jadi ini udah gampang banget udah ringan gampang dan kalian juga jangan berharap lebih sih untuk seder ini karena ini seder ringan banget cuy ringan banget ya dan untuk tampilan bukan ini tampilan saya itu udah pas banget ya cuy itu ini kayak berkabut gitu dan kita akan lihat untuk ke ceri guslom ya Nah untuk di bawah pohon ceri guslomnya tuh kayak gini tuh kayak gini ini udah bagus dan kita akan lihat ke gua ya Nah kalau di dalam gua juga kayak gini ya cuy dan ini juga apa sini apa nih si torsnya juga ini nggak terang banget ya tuh bahkan dalam gua pun ininya udah goyang-goyang anjir udah goyang-goyang dan ya ngeliat kita dan ke sini tuh udah mantep banget udah enggak cerahnya dan kita akan lihat untuk di dalam gua pada malam hari kita akan ubah dulu ininya ke meneg nah bentar ini udah malam belum so udah Nah untuk malam hari bisa kita kalian sendiri di sini itu kayak gini ya tuh ini kayak apa kayak Minecraft biasanya agak diubah untuk pencahayaan tapi ini eh yang diubah ini nih si daunnya jadi goyang-goyang rumputnya pun goyang-goyang dan kita akan lihat untuk tampilan malam harinya Oh my god gila ini keren banget cuy tuh untuk bulannya ini kayak gitu ya udah perfect banget tuh bulatnya dan disini tuh udah mantep banget sadarnya cuy gue lebih suka untuk tampilan malam harinya daripada siang harinya cuy tapi ini udah bagus banget sumpah untuk malam hari itu jadi indah ya cuy jadi get terlalu gelap dan kita akan lihat dulu untuk ke bagian yang agak gelap ya dan disini gua udah pindah ke bukit sebelah sini itu rumahku disana tuh itu desaku disana dan disini itu udah enggak terpapar oleh Tors maupun Letera cuy itu kalau dilihat-lihat sih untuk malam harinya ini enak banget ya cerah gitu cuy tuh ini cerah banget gila jadi kalau kalian lagi surpi paling terus malam hari itu gak terlalu gelap jadi enak banget cuy untuk surpi paling ini pokoknya kalian download yang untuk lainnya itu sudah saya sediain di deskripsi cuy disini untuk pencahayaan di desanya sih kayak biasanya kayak mini-crap biasanya tuh ini untuk apa untuk kentang kayak gini ya kayak biasanya aja pokoknya untuk hujan bentar kita ubah hujan tapi di siang hari ya kayak gimana awannya tetap ini dah itu nah kayak gini cuy tuh ini untuk siang di barang hari udah mantap banget kayak kayak menung asli itu kayak menung dirilip cuy bagus banget sumpah tuh dan kita akan lihat untuk di dalam rumahnya ya untuk cahayanya apa biasa aja atau lebih wow gitu dan kita kandilat kesini bentar kita buka dulu anjir ini tentunya nah ya kalau dilihat-lihat sih kayak biasanya aja tapi untuk siang hari ini kayak berkabut gitu ya kayak berkabut itu bahkan keluar-luarnya pun berkabut anjir tuh ini dalam berkabut luar pun berkabut ini kayak mantep banget kayak bibesnya kayak di pegunungan gitu cuy tuh pilih kerempat sumpah dan kita akan lihat untuk sunsetnya ya kita akan eh bentar ininya clearin dulu cuy hujannya dan ini ubah ke sunset sunsetnya itu dimana nih nah disini untuk sunsetnya itu kayak gini dan untuk bulan sunsetnya juga itu udah perfect banget bulet ya kayak koin cuy mantap banget sumpah ini seder ringan tapi mantap ya cuy dan buat kalian jangan tanya-tanya gue dua hari itu kemana gue sakit anjir gila ini juga konten itu hidup udah enggak enak anjir buat ngomong kayak apa ya kalau bahasa Sundanya itu bendeng ya cuy kalau bahasa Sundanya itu bendeng gitu kayak ngomong tapi eh apa ya kayak kayak ditutup hidungnya tuh jadi nggak enak untuk ngomong cuy nah sempet di sini gue record ya ini jam berapa jam 2 kalau nggak salah ya gue tadi sempet tidur ya cuy tapi kebangun lagi gitu tadi jam satu jam dua itu dan ya kita akan coba ya untuk ngereview shader cuy buat upload base sekarang ya buat upload-upload sekarang tuh kalau sekarang aku ini jam 2 cuy jadi buat upload besok ya cuy setnya itu udah habis dan kita akan lihat untuk sunrise nya kita akan lihat untuk sunrise nya itu kayak gimana nih untuk sunrise gimana anjir nah ini nih aku kira debar tanya oke untuk buset gak kelihatan anjir sama yang namanya itu pohonnya lihat duduknya disini biar kayak itachi cuy kalau itachi itu di atas tia listrik ya di sini gua di atas eh koncer angin untuk sunset eh surres itu kayak gini tuh kalau surres itu kayak sandekala cuy tuh orang-orang gitu ya udah mantap banget sumpah seder ringan terus support MCPS 1.18 1.19 1.20 juga udah support tapi ini udah mantep banget ya cuy ini juga udah bisa dipakai untuk minicrap ya untuk semua minicrap cuy dimulai dari minicrap cek terus beta minicrap apalagi ori dari playstore minicrap peks ya cuy atau minicrap yang diubah render nah ya dan banyak banget ya yang bertanya sama aku ini di kolom komentar kemarin itu bahwa apa sih bedanya minicrap peks sama minicrap biasa nah jadi minicrap peks itu minicrap yang di modip rendernya cuy jadi itu udah kayak minicrap render dragon cuy support buat seder seder render dragon kayak naubi gitu ya cuy nah jadi untuk jawabannya itu kayak gitu ya cuy dan untuk video kali ini segitu dulu bila kalian suka jangan lupa like comment dan subscribe dan buat kalian yang punya saran konek ataupun puja tekstur maupun map ya kalian langsung aja cuy DM Instagram ku cuy nah untuk linknya itu di deskripsi ya Gaskin aja langsung DM ya pasti di pas respon cuy ga nunggu beberapa hari ya coy cio next time bye bye-bye